Hari ini saya ingin melanjutkan kembali topik renungan kita sepanjang bulan ini, yaitu bergaul erat dengan Allah. Alkitab berkata bahwa Henok bergaul dengan Allah di masa dimana orang lain tidak peduli lagi dengan Allah. Namun melalui teladan Henok kita belajar bahwa bergaul erat dengan Tuhan itu sangat penting. Dan sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, pintu tetap terbuka bagi manusia untuk bergaul erat dengan Allah kita. Sekalipun orang lain sekitar tidak lagi mengenal atau bahkan menyembah Tuhan, hal ini terjadi karena Allah ingin sekali bergaul erat dengan manusia. Alkitab juga mencatat bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah meskipun pada masa itu kejahatan manusia sangat besar dan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Yang mereka pikirkan, yang mereka bayangkan, yang mereka rencanakan dalam hati pikiran mereka semata-mata untuk kejahatan, untuk melakukan yang tidak baik dan berkenan kepada Allah. Namun Nuh tetap hidup benar di hadapan Tuhan, dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Dan dari telah dan Nuh, kita belajar karakteristik orang yang bergaul erat dengan Allah. Yaitu tetap melakukan kebenaran, tidak mengikuti arus di sekitarnya yang tidak berkenan kepada Allah. Meskipun orang di sekitar berbuat kejahatan, dia tetap percaya sekalipun orang lain tidak lagi percaya. Dia tetap memberitakan firman kebenaran sekalipun orang lain mengolok-olok dia atau firman yang dia beritakan. Hal ini penting buat saudara dan saya untuk kita terus berjuang, untuk kita terus berusaha, untuk memiliki hubungan yang semakin erat lagi dengan Allah kita. Hari ini kita akan melihat contoh yang ketiga. Seorang yang bergaul erat dengan Allah bahkan dia disebut sebagai sahabat Allah. Yaitu Abraham. Dalam kitab Yaakobus pasal yang kedua, mulai ayat yang kedua puluh sampai dua puluh empat berkata demikian, Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan isak anaknya di atas mesbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, gendaplah Nas yang mengatakan, Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin bawa saudara kembali untuk merenungkan topik ini. Bahwa betapa pentingnya dalam kehidupan kita apabila kita punya hubungan yang erat dengan Allah, apalagi sebagai sahabat Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua menyadari betapa pentingnya memiliki sahabat karib. Terlebih lagi, mereka yang memiliki pasangan hidup yang menjadi sahabat karib. Atau anggota keluarga yang menjadi sahabat atau teman dekat. Apalagi apabila Allah adalah sahabat kita yang karib. Kalau kebetulan sahabat atau teman dekat kita adalah orang-orang yang penting dan berpengaruh, tentu saja menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Apabila saudara jadi temannya presiden atau perdana menteri, mungkin atau orang yang berhasil, mungkin itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan kemungkinan besar lebih banyak kesempatan dan juga mungkin keistimewaan atau perlakuan yang khusus oleh karena siapa teman dekat kita. Namun secara alami apabila kita memiliki sahabat karib yang baik, tentu saja yang membawa pengaruh yang positif. Nah, saudara ingat minggu lalu saya katakan dalam 1 Korintus 15 berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita berbicara mengenai bergaul dengan orang yang memiliki karakter yang baik, punya teman dekat dengan orang yang punya karakter yang baik, dan khususnya apabila kita bergaul erat dengan Tuhan, sahabat kita adalah Tuhan maka akan membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan kita. Maka kita akan mendapatkan manfaat-manfaat positif secara alami. Misalnya, saudara kita memiliki sahabat karib, bisa membuat menurut study bahwa bisa membuat mental atau fisik kita lebih sehat karena kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan bersama membuat badan lebih sehat, pikiran lebih jernih, lebih positif, dan perasaan juga mungkin lebih bahagia karena merasa diterima satu dengan yang lain dan juga mungkin kita bisa share apa yang ada dalam kehidupan kita. Secara umum, memiliki teman dekat atau sahabat karib atau best friend yang baik itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Misalnya, bila kita bisa membagikan kebahagiaan, suka cita, dan juga membagikan akan mungkin kesusahan, masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, dengan kata lain, kita bisa share kebahagiaan kita, suka cita kita, kita juga bisa mendapatkan bantuan apabila kita membutuhkan bantuan di dalam pergumulan dan tantangan hidup kita. Kita bisa mendapatkan encouragement, kita bisa mendapatkan penghiburan dari teman baik kita yang dekat dengan kita. Dan bagi kita sebagai umat Tuhan, apabila kita bergaul erat dengan Allah, menjadi sahabat karibnya, teman dekatnya Allah. Alkitab berkata demikian, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Terjemahan Inggris berkata demikian, Allah itu membagikan isi hatinya kepada orang yang takut akan dia, kepada temannya. Nah, hal ini, saudara, bagi kita di dalam Alkitab memberitahukan kepada kita, ada contoh-contoh yang luar biasa di mana Allah memberitahukan rahasianya kepada mereka, rencananya kepada mereka sebelum hal itu terjadi. Misalnya, Allah memberitahukan rencana atau rahasianya kepada Nuh, mengenai rencananya mendatangkan air bah. Bahkan sebagian orang menafsirkan bahwa hal itu terjadi sekitar 120 tahun lamanya, sambil Nuh mempersiapkan bateranya, Nuh tetap setia, Nuh tetap melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan memberitahukan kepada dia 120 tahun sebelum kejadian itu terjadi. Allah memberitahukan dan rencana dan rahasianya kepada Abraham mengenai masa depannya dia, masa depan daripada keturunannya yang akan diberkati menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan apabila berbicara mengenai Yesus yang adalah keturunan Abraham, itu merupakan satu penggenapan yang luar biasa bukan hanya untuk bangsa itu sendiri, tapi Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, dia menembus dosa umat manusia, dia menyelamatkan umat manusia termasuk saudara dan saya yang secara jasmani bukan keturunan orang Yahudi. Saudara mungkin masih ingat kisah Rasul Paulus yang mengalami karam kapal, yang tercatat dalam kisah Rasul Fasali yang ke-27. Ketika itu Rasul Paulus menjadi tahanan dan sedang menuju Roma untuk diadili di hadapan Kaisar Roma. Mereka sempat singgah di pelabuhan indah dan karena pengalaman cuaca yang kurang baik selama perjalanan yang telah mereka lalui, kemungkinan besar Rasul Paulus merasakan adanya bahaya yang menanti di depan karena cuaca yang tidak bersahabat. Rasul Paulus memberitahukan hal itu kepada yang bertanggung jawab dan kemudian memberikan peringatan kepada mereka, yaitu perwira yang bertanggung jawab pada masa itu agar menunda perjalanan mereka. Namun Alkitab mencatat bahwa perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan anak kodak kapal sehingga mereka tetap berlayar. Namun seperti yang diperkirakan oleh Rasul Paulus, kapal mereka dilanda angin badai besar sehingga mereka kehilangan kendali dan menyebabkan kapal itu terombang ambing di laut. Akibat angin badai besar yang terus-menerus berhari-hari akhirnya mereka menjadi putus asa. Ketika itu Rasul Paulus berkata kepada mereka bahwa mereka harus bertahan, mereka harus terus berusaha. Dan meskipun kapal itu tidak bisa diselamatkan, mereka semua akan selamat, kata Rasul Paulus kepada mereka yang sudah putus asa. Nah bagaimana Rasul Paulus tahu hal itu? Kisah Pak Rasul 27 ayat 23 mencatat bahwa pada malam sebelumnya malaikat Allah datang kepada dia dan memberitahukan kepadanya bahwa Paulus akan selamat, demikian juga orang-orang yang berserta dia juga akan selamat selama mereka tetap ikutin apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, tambahkan hatimu supaya mereka tetap semangat, tetap berharap. Dan betul saudara, memang benar apa yang terjadi orang-orang itu terselamatkan meskipun kapal mereka hancur, tetapi mereka tetap diselamatkan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang orang yang bergaul erat dengan Allah, sahabat karib Allah mungkin tidak terlepas dari semua kesulitan dan masalah di dunia ini. Seperti yang saudara alami mungkin. Tetapi ketika Allah memberitahukan rencana dan rahasianya kepada kita, mungkin dalam lewat firman Tuhan, mungkin lewat mimpi, mungkin lewat penglihatan, mungkin lewat kata-kata yang diucapkan orang lain, atau mungkin suara yang ada dalam hati Anda yang Tuhan bisikkan kepada saudara, maka ada suatu ketenangan dan keyakinan yang besar bahwa Allah peduli dan Allah senantiasa menyertai kita. Hal ini pasti mendatangkan kekuatan dan pengharapan bagi kita ketika kita melalui masa-masa yang sulit dan penuh dengan tantangan. Nah sekali lagi, kita melihat betapa pentingnya kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah, apalagi sebagai sahabat Allah. Nah bagaimana kita membangun hubungan yang erat seperti ini? Apakah kunci bagi kita untuk bisa bergaul erat dengan Allah? Nah kita mengucap syukur karena Tuhan mau bergaul erat dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Di masa lalu, yaitu di masa perjanjian lama, khususnya pada saat bangsa Israel masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tidak semua orang bisa datang dan berbicara kepada Allah. Hanya imam besar yang diperbolehkan untuk masuk ke ruang mahasuci di kemah Musa untuk berbicara dengan Allah. Itu pun tidak setiap saat harus memenuhi syarat-syarat tertentu dengan skala persiapan yang sangat kompleks. Bangsa Israel yang bukan bagian dari imam atau orang Lewi, sama sekali tidak diperbolehkan untuk masuk ke kemah suci. Agama-agama lain di dunia ada yang mengharuskan untuk umatnya, untuk ke tempat atau kota tertentu untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Tetapi bagi kita, bisa bertemu dengan Tuhan di mana saja, ada agama yang menentukan untuk sembahyang mungkin berapa kali sehari, tetapi bagi kita, terbuka jalan untuk beribadah kepada Tuhan setiap waktu di mana pun kita berada. Itulah sebabnya Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Artinya jangan putus asa berdoa, artinya kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja. Hal ini bisa terjadi dengan alami apabila kita punya hubungan yang erat dengan Allah kita. Menjadi sahabat Allah. Oleh karena begitu pentingnya memiliki hubungan yang erat dengan Allah, maka kita harus mengetahui bahwa kunci untuk bergaul erat dengan Allah adalah kasih. Hubungan kita dengan Tuhan memiliki banyak aspek. Misalnya Tuhan adalah sang pencipta, kita ciptaannya. Tuhan adalah bapak kita, kita anak-anaknya. Tuhan adalah pemimpin kita, dan Tuhan adalah sahabat kita. Namun dasar atau fondasi atau kunci untuk membangun hubungan yang erat dengan Allah, tidak boleh hanya segedar untuk kita menunaikan tugas atau tanggung jawab, atau menggenapi peraturan-peraturan yang ada, tetapi fondasi dan kuncinya tetap haruslah kasih. Tuhan Yesus berkata, ketika dia ditanya hukum mana yang terutama, Tuhan Yesus berkata demikian, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah saudara, dalam ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita betapa pentingnya bahwa kita itu mengasih Tuhan dan menjadikan kasih itu sebagai kunci untuk kita bisa membangun hubungan yang erat dengan Allah. Mengasih Tuhan, saudara di sini berbicara mengenai kita menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas yang terpenting. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasih Tuhan, maka berarti kita memprioritaskan Tuhan yang terutama. Dan yang pertama, itu prioritas. Istilah Tuhan Yesus, yaitu dengan mengasih dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan seluruh keberadaan kita. Jadikan yang terutama dan yang pertama. Kita harus sungguh-sungguh dalam mengasih Tuhan, kita harus berusaha dengan intensional. Tidak hanya sekedar melewati mood atau perasaan kita, tetapi menjadikan itu sebagai hal yang penting yang kita usahakan dalam mengasih Tuhan. Mengasih Tuhan haruslah menjadi yang pertama dan terutama. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Itu sebabnya Yakubus pasal 20 yang kita baca tadi mengingatkan kepada kita bahwa hanya sekedar percaya atau klaim iman atau klaim mengasih Tuhan, tetapi tanpa disertai dengan perbuatan sesuai dengan apa yang kita percaya, yang kita yakini, maka hal itu tidak membuktikan bahwa kita itu sungguh-sungguh mengasih Tuhan atau menjadikan Tuhan yang terutama. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa perbuatan Abrahamlah yang membuat dia itu menjadi sahabat Allah. Karena imannya, kepercayaannya disertai dengan perbuatan, dengan kerelaan untuk taat kepada Tuhan. Istilah Tuhan Yesus adalah carilah dahulu dan kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita harus mengutamakan. Kita harus memberikan resources kita, kita harus mengalokasikan waktu kita, tenaga kita, perasaan kita. Di dalam kita mengasih Tuhan. Apa artinya mengasih Tuhan? Hal yang kedua, mengasih Tuhan berarti percaya Tuhan atas sukacita dan dukacita yang kita alami. Maksud saya demikian. Apabila kita mengasih Tuhan berarti kita bisa share kepada Tuhan atas segala sukacita kita, kebahagiaan kita. Dan demikian juga dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan dukacita yang mungkin kita alami dalam hidup ini. Istilah Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 adalah percaya segala sesuatu. Terjemahan Inggris katakan trust in all things. Kita percayakan sukacita kita kepada Tuhan. Kita juga percayakan dukacita kita kepada Tuhan. Saat kita bersukacita dan bergembira, kita bisa share hal itu kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, tanpa harus takut dianggap sombong atau soksoan. Salah satu frustrasi besar adalah apabila hal-hal yang baik terjadi, keberhasilan, keberuntungan terjadi, tetapi Anda tidak berani untuk share kepada orang lain atau tidak ada orang lain yang bisa saudara share untuk saudara ungkapkan sukacita Anda mungkin karena terlalu jauh atau mungkin tidak dekat dengan orang itu. Salah satu contoh pada saat kalau orang main golf, kita itu bersukacita. Orang main golf itu akan bersukacita kalau sekali pukul langsung masuk ke dalam lubang itu. Itu namanya hole-in-one. Dan apabila tidak ada orang lain yang melihat dan menyaksikan, meskipun Anda bersukacita, sukacita sangat terbatas karena Anda tidak bisa bagikan kepada orang lain. Atau mungkin saudara saat ini masih sedang latihan dan saudara pukul dan mungkin tidak kena atau mencing kiri dan kanan seperti yang sering terjadi sama saya. Dan apabila ada orang di situ dan mungkin bukan teman Anda mungkin bisa memarahi atau mungkin juga membuli, tetapi apabila teman dekat, seperti ada yang mengajar saya meskipun salah, dia tetap sabar untuk tetap menolong saya bisa main dengan lebih baik lagi. Jadi bisa kalau punya teman dekat, orang yang bisa kita percaya, kita bisa membagikan sukacita dan bahkan dukacita kita. Demikian juga ketika kita mungkin mengalami masalah, kesusahan, atau mengalami kesedihan, namun apabila kita tidak berani share dengan orang lain karena takut disalahpahami, takut tidak dimengerti, dan sebagainya. Namun hal itu tidak perlu terjadi apabila kita bergaul erat dengan Allah. Mengasih Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Berarti saudara bisa mempercayakan sukacita, dukacita, kegembiraan, dan kesedihan Anda kepada Tuhan. Anda bisa datang kepada Tuhan untuk share kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Tuhan Yesus berkata, Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terjemahan Inggris katakan, Jadi apabila kita punya beban dalam hidup ini, kita bisa datang kepada Tuhan, dan kita bisa share sama Tuhan, maka itu menjadi suatu yang kita lakukan untuk kita melepaskan segala beban dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan suatu sukacita, memberikan suatu ketenangan dalam jiwa kita, memberikan kelegaan dalam jiwa kita. Dan saya mendorong saudara untuk melakukan itu apabila saudara sedang dalam kesedihan, sedang dalam dukacita, sedang dalam masalah yang besar. datang kepada Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dia tidak akan salah paham, dia tidak akan menolak saudara, dan apabila saudara melakukan itu, justru itu membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan, karena saudara mengasihi Tuhan, karena saudara mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan sukacita dan dukacita Anda, keberhasilan dan kegagalan dalam hidup Anda. Hal yang ketiga, apabila kita mengasihi Tuhan berarti kita taat pada firmannya, pada perintah Tuhan. Kasih yang Tuhan bicarakan bukanlah seperti yang sering kita bayangkan atau dengar dari film atau cerita-cerita romantis. Kasih yang Tuhan bicarakan adalah kasih yang bersifat konkret, nyata. Kasih yang dinyatakan melalui perbuatan dan tindakan. Setelah Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan, pada waktu Yesus sudah bangkit dari kematian, kemudian Yesus datang bertemu dengan murid-muridnya di tepi pantai, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah dia mengasihi Tuhan? Pada waktu Petrus berkata, Iya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan berkata, kembalakanlah domba-dombaku. Kasih yang Tuhan Yesus inginkan bukanlah sekedar suatu perasaan saja, bukanlah suatu iklar saja, tetapi kasih yang menuntut komitmen untuk melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Jadi apabila kita berkata, Aku mengasihi Tuhan, karena itu merupakan fondasi dan kunci hubungan saya yang dekat dengan Tuhan. Apabila sudah dikatakan, maka sudah juga harus mengambil komitmen untuk melakukan kehendak Allah. Ketika Petrus berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku bahkan hingga tiga kali. Mengembalakan domba tidak seperti yang Anda lihat di zaman modern ini. Di masa lalu, orang mengembalakan domba itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari rumput yang hijau bagi domba-dombanya. Harus berhadapan dengan serigala mungkin dan binatang buas yang lainnya. Tidur dalam keadaan yang tidak baik, hidupnya mungkin tidak comfortable. Nah, untuk mengembalakan domba, Sudara, itu bukan sesuatu yang gampang. Bukanlah sesuatu dilakukan sekali saja, tetapi harus membuktikan, membutuhkan komitmen. Mungkin harus melalui hal yang tidak enak, tidak senang. Tetapi, menuntut komitmen dalam kehidupan kita untuk terus-menerus yang mungkin juga menuntut pengorbanan. Seperti seorang pria dan wanita yang mungkin sedang saling mengasihi, mereka tidak sekedar hanya pacaran saja, tetapi akhirnya mengambil keputusan dan tindakan untuk mengambil komitmen dalam ikatan pernikahan yang seringkali menuntut pengorbanan. Dan bukan hanya pengorbanan, satu malam atau pengorbanan, satu minggu dan segalanya. Tetapi, dalam kekristianan itu menuntut akan pengorbanan seumur hidup kita. Di dalam Injil Yohanes, pasal 14 dan 15, Tuhan Yesus berkata, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, Tuhan Yesus sangat jelas berbicara mengenai kasih yang tidak segedar suatu bayangan impian sebagai perasaan. Tetapi, Yesus berkata kasih yang sedang dia bicarakan, yang juga menjadi fondasi, menjadi kunci daripada hubungan yang erat dengan Allah adalah kasih yang disertai dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Yaakobus mengatakan bahwa Abraham disebut sebagai sahabat Allah bukan segedar dia berkata bahwa dia percaya. Tetapi, dia sekalipun berat, sekalipun tidak enak, tetapi dia taat melakukan perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya, sekalipun berarti harus mengorbankan anak kesayangannya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, ada kalanya ketaatan kita yang kita lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan menuntut pengorbanan yang besar. Misalnya, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu bukan perkara yang gampang. Apalagi yang sudah melakukannya berkali-kali kepada kita. Mungkin perkataannya, mungkin perbuatannya, mungkin sikapnya yang menyakiti kita. Tapi, kita harus mengampuni. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan buat kita. Apakah itu gampang? Tidak gampang. Tetapi, itulah merupakan bukti ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Tetapi, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menyadari kasih adalah kunci untuk membangun hubungan yang erat dengan Allah, maka kita rela untuk melakukannya. Karena kita sahabat Allah, kita belajar taat kepada firman Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Sebagai kesimpulan, saudara, sekali lagi orang farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, guru hukum manakai yang terutama dalam hukum Taurat. Yesus berkata, dia menjawab, kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan Yesus berkata, itulah hukum yang terutama dan pertama. Perbedaan yang paling besar antara agama Kristen dengan agama-agama lain adalah bahwa landasan kekristenan adalah hubungan kasih dengan Tuhan. Tuhan yang mengasihi manusia, Tuhan yang mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mati, menembus dosa saudara dan saya. Kasih Tuhan yang dibuktikan dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, seumur hidup kita, sepanjang masa. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, hubungan yang ada antara kita dengan Tuhan bukanlah suatu kewajiban untuk menuruti atau mentaati sejumlah peraturan dan tata cara agama. Itulah sebabnya dalam kekristenan kita memanggil Allah sebagai Bapak, kita memanggil Dia sebagai Gembala, bahkan Dia adalah sahabat. Kita semuanya mencerminkan landasan yang berdasarkan relationship hubungan. Dan Tuhan mengendaki hubungan kita dengan Dia berdasarkan kasih. Karena kasih adalah kuncinya. Pertanyaan buat saudara dan saya adalah apakah engkau mengasih Tuhan? Suatu hubungan bisa mempunyai banyak permulaan atau tahap-tahap yang berbeda. Seperti hubungan cinta antara seorang pria dan wanita, suami dan istri. Ada yang mulai dengan pandangan pertama, ada juga yang mulai dengan tanda kutip terpaksa, mungkin karena orang tua, mungkin karena keadaan, mungkin karena tekanan atau hal yang lain. Ada juga yang mulai dari perkenalan biasa saja. Ketemu di gereja, di pelayanan, ketemu di tempat kerja. Namun hubungan itu tidak bisa hanya berdasarkan perasaan jatuh cinta, apalagi terpaksa. Atau pada pandangan pertama, karena dalam hubungan ini harus ada suatu landasan, menjadi suatu, ada suatu kunci yang bisa membuka rahasia, yang membuat kita bisa membangun hubungan itu lebih baik, lebih manis lagi. Yaitu kasih. Cinta kasih harus ada antara suami dan istri, agar hubungan itu bisa bertahan dan bertumbuh. Khususnya pada saat-saat mengalami tantangan dan masalah, saat-saat yang sulit. Mungkin seperti sekarang ini, di masa pandemik ini. Nah, contoh yang lain adalah hubungan antara orang tua dan anak. Pada saat anak itu masih baik, meskipun belum bisa mengasih orang tuanya, atau menunjukkan, mengekspresikan kasihnya, namun orang tua mengasih dengan, tanpa kondisi dan tanpa syarat. Saat anak itu mungkin mulai besar, mungkin sudah bisa berkata, I love daddy, I love mommy, atau mengasih Tuhan sayang papa, sayang mama. Pada saat mereka mungkin mulai menjadi teenager, remaja, mereka mungkin berkata kepada orang tuanya, aku tidak suka kamu, atau aku benci kamu, dengan emosi, mungkin karena marah. Namun orang tua tetap mengasih anak itu dengan tanpa syarat. Pada saat anak itu dewasa, Anda bisa melihat tindakan yang menunjukkan kasihnya kepada orang tua. Meskipun melalui berbagai fase atau tahapan, namun kasih tetap menjadi landasan yang bisa membuat hubungan itu bisa bertumbuh dan menjadi sehat. Begitu juga dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Apabila manusia datang membangun hubungan dengan Tuhan, karena adanya kebutuhan, mungkin dulu sakit, datang ke gereja untuk didoakan supaya sembuh dan kemudian percaya kepada Tuhan. Atau mungkin ada kalanya karena orang takut masuk neraka sehingga percaya kepada Tuhan. Namun itu hanya menjadi langkah awal saja. Oleh karena, kalau kita ingin membangun hubungan yang erat dengan Allah, maka kita harus berdasarkan kasih. dari permulaan kita datang kepada Tuhan, mungkin kita tidak mengerti banyak, namun Tuhan tetap mengasih kita, meskipun kita pada waktu itu belum bisa mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Kita masih gampang kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, ngamuk sama Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasih kita. Namun hubungan itu harus terus bertumbuh, harus berkembang, menjadi suatu hubungan yang penuh dengan kasih. Bukan karena terpaksa, bukan karena tuntutan agama, bukan karena ada kebutuhan, tetapi semata-mata karena kita mengasih Tuhan. Pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita, seperti kepada Petrus, apakah Anda mengasih Tuhan? Ini sangat penting, bahkan yang paling penting dalam hubungan kita dengan Tuhan, Yesus berkata bahwa mengasih Tuhan adalah hukum yang pertama dan terutama. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, pada saat kita ingin membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, maka tidak ada jalan yang lain, kecuali kita terus membangun hubungan itu dengan kasih. Karena kasih adalah kunci untuk membangun hubungan yang erat dengan alam. Kita mengasih Tuhan, karena Tuhan mengasih kita lebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saya berdoa saudara diberkati lewat renungan hari ini. Dan apabila sudah diberkati, saudara tolong share akan video ini kepada teman, mungkin keluarga, supaya mereka juga diberkati. Dan kalau saudara bisa belum subscribe, sudah bisa subscribe YouTube channel kita, agar saudara bisa terus-menerus mendapatkan renungan firman Tuhan seperti ini. Sekali lagi buat Jemaat NBC, hari ini kita ada ibadah live jam 12 siang, ibadah bahasa Inggris di Gedung Mapex, apabila saudara ingin, saudara masih ada waktu untuk bergabung bersama dengan kita jam 12 siang ini di Gedung Mapex. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari saudara kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Allah berikan bagi kami. Matraikan firman Tuhan dalam hidup kami, dan biar kami boleh belajar untuk semakin mengasihi Engkau. Bahkan menjadi sahabat Tuhan. Tuhan berkati umatmu, lindungi umatmu, jauhkan daripada segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaanmu, jadikanlah Tuhan yang sempurna dalam hidup umatmu. Mari umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih dari Bapak Surgawi, Karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan urapan roh kudus, menyertai setiap saudara mulai sekarang ini, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat hari minggu. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Seperti kasih-Mu tak akan ada hati, Seperti hatimu kau Tuhan sahabatku, Penolong hidupku, Hanya padamu Yesus ku percaya. Tak akan pernah habis ujian untukmu, Tak akan pernah cukup syukurku padamu. Kau jalan kebenaran terang di hidupku, Hanya padamu Yesus ku percaya. Dalam tanganmu, Penindunganmu, Berjalan bersamamu, Hanya itu yang ku rindu Tuhan, Tak akan ku lepaskan. Dalam tanganmu, Dalam kasihmu, Ku hidup menyembahmu, Tak akan ku berpandangmu, Yesus kalah Tuhanku. Tak akan pernah habis, Kamu memahabudian untukmu, Tak akan pernah cukup syukurku padamu. Kau jalan kebenaran terang di hidupku, Hanya padamu Yesus ku percaya. Dalam tanganmu, Dalam tanganmu, Ku hidup menyembahmu, Ku hidup menyembahmu, Tak akan ku berpandangmu, Yesus ku percaya. Yesus kau lah Tuhanku. Dalam tanganmu, Ku hidup menyembahmu, Hanya itu yang ku rindu Tuhan, Tak akan ku lepaskan. Dalam tanganmu, Dalam tanganmu, Dalam tanganmu, Dalam tanganmu, Ku hidup menyembahmu, Tak akan ku berpandangmu, Yesus kaulah Tuhanku Tak akan ku mempalinganmu Yesus kaulah Tuhanku Terima kasih